Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunjungi jawaban Pada video kali ini kita akan membahas buku bupena merdeka kelas 6 Yaitu volume 6B Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa adik-adik sekip Semoga kalian sekses dalam belajarnya Dan untuk bersikap waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku bupena merdeka volume 6B Yaitu muatan PPKN yang ada di alaman 39 Latihan kegiatan terbimbing 1 Nomor 1 berdiri tanda centang untuk pernyataan yang benar Dan tanda silang untuk pernyataan yang salah tentang norma dan aturan di sekitar kita Saya besar ini adik-adik ya, kotak yang pertama ini adik-adik Aturan hanya berlaku untuk diri sendiri Silang Norma dibuat agar kita hidup dengan tertib dan rukun Centang Anak yang mematuhi norma disebut anak yang patuh Centang Norma adalah aturan yang harus ditaati oleh sekelompok orang Silang Lanjut ke nomor 2 Adik-adik ya, perhatikan gambar di samping istilah titik-titik dengan jawaban yang benar A. Anak-anak pada gambar tersebut menunjukkan perbedaan Jawabnya adalah agama B. Anak-anak tersebut menunjukkan sikap Jawabnya adalah toleransi C. Anak-anak tersebut melaksanakan norma Jawabnya adalah agama D. Jika mematuhi norma tersebut Maka akan tersebut menunjukkan T. Jika mematuhi norma tersebut menunjukkan perbuatan dengan jenis norma yang dilaksanakan Dan Kak Intan mengucapkan terima kasih tarik garis ke norma kesusilaan Nomor 4 Bacalah cerita berikut setelah itu jawablah pertanyaan Pertanyaannya silahkan adik-adik baca secara mandiri Saya langsung ke pertanyaan yang A Norma apa yang ditunjukkan oleh Andi dan Budi dalam cerita tersebut? Jawabnya nomor 4 A adalah norma kesusilaan B. Mengapa norma tersebut penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 4 B jawabnya adalah norma kesusilaan menuntun kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama Menerapkan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu orang lain yang sedang kesulitan Dan dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk C. Berikan contoh lain bagaimana norma kesusilaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 4 C jawabnya Adi tidak sengaja menumpahkan minuman temannya Adi segera meminta maaf kepada temannya karena telah berbuat salah Kemudian bacalah cerita berikut Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaannya Silahkan Adi-Adi baca secara mandiri kotak AIS teks yang ada di kotak berwarna abu-abu Pertanyaan yang A Apa yang seharusnya Adi lakukan dalam situasi ini? Nomor 5 A jawabannya tidak berburuk sangka kepada Bima dan menghormati sikapnya B Apa akibat yang mungkin terjadi dari tindakan Ani? Nomor 5 B mudah berburuk sangka kepada orang lain Kalau sudah kita lanjutkan ke latihan terbimbing 2 Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut ini A Anak-anak tidak memiliki hak dan kewajiban dalam masyarakat karena belum dewasa Centang di kotak salah B Anak memiliki hak untuk melakukan aktivitas yang mengembangkan kemampuannya di masyarakat Centang kotak benar C Kewajiban anak di rumah harus diatur dan dilaksanakan dengan kemauan orang tua Centang kotak benar D Hak atas kesehatan tubuh anak hanya perlu dipenuhi oleh orang tua Centang kotak benar Apakah ada jawabmu yang berbeda? Jika ia diskusikan bersama Sampaikan pendapatmu dengan bahasa yang baik Tidak ada Amatilah gambar-gambar berikut tulislah apa saja hak yang diperoleh anak pada gambar Jelaskan manfaat yang diperoleh anak dengan menerima hak tersebut Nomor 2 A Hak untuk bermain Titik-titik di bawahnya adalah orang tua Dan sebagai sarana hiburan agar tidak bosan Yang B Hak mendapat layanan kesehatan Orang tua dan tubuh anak menjadi kembali sehat Nomor 3 menjaga Kebersihan dan kerapian lingkungan rumah menjadi kewajiban anak Apa kewajiban yang seharusnya Atau sebaiknya dilakukan jika mengalami peristiwa berikut A Tempat sampah di dapur sudah penuh Sampah berserakan di lantai dapur Kewajibanku Nomor 3 A Membersihkan sampah yang berserakan dan menyapunya Dan membuang sampah di dapur ke tempat pembuangan sampah warga B Hujan tiba-tiba turun Ibu mengangkat jemuran dengan terburu-buru Kewajibanku adalah B Membantu ibu untuk mengangkat jemuran agar tidak kehujanan Nomor 4 Setiap sekolah memiliki tata tertib Tata tertib sekolah berisi kewajiban siswa selama di sekolah Bagaimana cara melaksanakan kewajiban berikut Yang A Menghormati guru dan menyayangi teman Cara melaksanakan kewajiban Adalah dengan A Menyapa guru ketika bertemu di lingkungan sekolah Dan berteman baik dengan semua teman tanpa membedakan B Datang tepat waktu B Tidak kesiangan bangun tidur Dan segera berangkat sekolah C Menjaga kebersihan kelas C Melakukan piket kelas sesuai jadwal D Menjaga ketertiban sekolah D Menaati peraturan sekolah Nomor 5 Melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat memiliki banyak manfaat Hubungkan kewajiban yang dilaksanakan dengan manfaatnya Nomor 5 Jawabannya Ayah memiliki sebuah sepeda motor Ayah membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu Tarik garis ke pemerintah memiliki biaya untuk memperbaiki jalan Nisa Buang air kecil di kamar mandi Umum Nisa duduk di kloset sesuai aturan penggunanya Silahkan tarik garis ke fasilitas umum tempat bersih dan terawat Lampu lalu lintas menunjukkan lampu hijau Ibu dan Lisa menunggu lampu merah menyala untuk menyeberang di zebra gros Silahkan tarik garis ke menyeberang dengan aman Musim hujan tiba Warga bekerja Bakti untuk membersihkan sampah di seluruh air Silahkan tarik garis ke lingkungan Menjadi bersih dan rapi Serta terhindar dari banjir Latihan terbimbing 3 Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut A. Identifikasi masalah bersama dilakukan setelah menyusun aturan Centang salah B. Identifikasi masalah membantu menghindari masalah yang muncul saat berinteraksi dengan orang lain Centang benar C. Musyawarah adalah proses penyusunan aturan tanpa melibatkan pendapat semua pihak Centang salah D. Setiap orang dalam musyawarah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat Centang kolom benar Dua siswa kelas 6 mengadakan kegiatan perkemahan sabtu minggu atau persami di bumi perkemahan B. Guru ingin membuat kesepakatan dengan siswa mengenai aturan yang akan diberlakukan saat berkemah Jika ingin dibuat kesepakatan bersama mengenai aturan saat berkemah Apa yang akan kamu usulkan? Berilah tanda centang untuk setiap pernyataan yang tepat Kamu diperbolehkan untuk memilih satu jawaban atau lebih Silakan dicentang semua kotaknya Cobalah untuk menuliskan usulan kesepakatan aturan lainnya di bawah ini Untuk nomor dua jawabannya kurang lebih seperti ini Adik-adik silakan di stop videonya Dan disalin jawabannya Nomor tiga Tata tertib dibuat berdasarkan kesepakatan bersama Hubungkan peristiwa yang terjadi dengan kesepakatan aturan yang dapat diambil Daerah sekitar tempat tinggal tidak aman dan sering terjadi kehilangan barang Silakan tarik garis musyawarah untuk mengadakan ronda malam Sekelompok maja mengendari sepeda motor dengan tidak menggunakan helm dan kebut-kebutan Silakan tarik garis ke memberikan sanksi dan hukuman Kamar tidur adik yang selalu tidak rapi dan banyak mainan berserahkan Silakan tarik garis menegur adik Membuang sampah ke sungai Silakan tarik garis membuat papan peringatan dan sanksi Nomor empat Amatilah gambar di samping Jawablah pernyataan-pernyataan Pertanyaan-pertanyaan berikut A. Apa sikap yang ditunjukkan pada gambar tersebut Nomor empat A. Yaitu Membong sampah pada tempat sampah B. Apakah kamu setuju dengan sikap yang ditunjukkan oleh anak-anak Dalam gambar Jawabnya Empat B Setuju Agar sampah tidak berserahkan di kantin Yang C Apa akibatnya Jika sikap tersebut tidak dilakukan oleh anak-anak dalam gambar Jawaban empat C Sampah akan berserahkan di kantin dan membuat kantin menjadi kotor Nomor lima Kelasmu sedang mengalami masalah kebisingan dan gangguan selama jam pelajaran Guru memutuskan untuk membuat aturan kelas baru untuk meningkatkan suasana belajar Namun guru ingin para siswa turut dilibatkan dalam proses pembuatan aturan tersebut A. Mengapa penting bagi siswa untuk dilibatkan dalam membuat aturan kelas Nomor lima A Agar terjalin kesepakatan bersama dalam membuat aturan dan siswa dapat memahami serta mematuhi aturan yang telah dibuat dengan musyawarah B. Apa saja manfaat menggunakan musyawarah untuk membuat aturan kelas B. Setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya Hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan baik karena melibatkan semua pihak Dapat menyatukan perbedaan pendapat hingga tercapai suatu keputusan bersama Kita lanjutkan ke latihan terpimbing 4 Berilah tanda centang untuk setiap pernyataan yang tepat mengenai ciri-ciri musyawarah Kamu diperbolehkan untuk memilih satu atau lebih dari satu jawaban Dilakukan oleh dua orang atau lebih Centang Bertujuan untuk menyelesaikan masalah pribadi Silang Setiap orang bebas untuk memberikan pendapat Centang Hak dan kewajiban setiap peserta musyawarah sama Centang Nomor 2 Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut A. Meminta izin sebelum memberi pendapat Centang di kolom benar B. Memberi pendapat dengan jelas dan sopan Centang di kolom benar C. Melarang teman yang ingin memberikan pendapat Centang di kolom salah D. Berbicara dengan suara pelan Malu Malu agar lebih sopan Centang kolom salah 3. Bacalah cerita-cerita berikut Tulislah saranmu untuk orang dalam cerita A. Ayah mengajak kakak dan adik untuk memberi kado kepada ibu Kakak mengusulkan untuk memberi tas Adik mengusulkan untuk memberi sepatu Satu apa yang harus dilakukan adik dan kakak saat berbeda pendapat Nomor 1 jawabnya melakukan musyawarah untuk menentukan kado yang sesuai untuk ibu 2. Jika usul kakak yang disetujui ayah bagaimana sebaiknya sikap adik 2. Menerima dengan lapang dada karena merupakan hasil keputusan bersama B. Kelas Winda sedang bermusyawarah untuk menentukan tema menghias kelas pada lomba kebersihan Saat bermusyawarah berlangsung Winda tidak mengeluarkan pendapatnya meskipun ia berbeda pendapat dengan hasil musyawarah 1. Menurutmu apakah sikap Winda sudah tepat? Nomor 1 jawabnya tidak tepat 2. Apa yang sebaiknya dilakukan Winda setelah hasil keputusan musyawarah diperoleh 2. Jawabnya menerima dengan lapang dada 3. Apa yang sebaiknya Winda lakukan saat musyawarah berlangsung 3. Memberikan pendapatnya dalam menentukan tema menghias kelas agar dapat dimusyawarahkan tema yang akan dipilih Nomor 4. Amatilah peristiwa Pada gambar berikut Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut A. Berilah tanda centang Untuk setiap pernyataan yang tepat Apa saja hak yang didapatkan anak pada gambar Jawaban dapat lebih dari satu Yang dicentang adalah memberikan pendapat untuk yang A Dan dicentang juga memilih salah satu kandidat Untuk yang B, silahkan dicentang mengikuti aturan pemilihan Centang menjaga keteribuan kelas Centang menghormati perbedaan Centang mendengarkan pendapat Untuk yang C, centang setuju Bawahnya alasannya adalah memilih petugas upacara bendera melalui musyawarah Agar semua siswa yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan lapang dada Bukan karena terpaksa 5. Apakah kamu pernah bermusyawarah Kapan kamu melakukannya Hal apa saja yang dibahas saat bermusyawarah Tulislah pengalamanmu Jawabannya bisa bervariasi Pernah saya bermusyawarah saat ingin melakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal Adanya musyawarah mempermudah masyarakat dalam pembagian tugas Serta saat kerja bakti dilaksanakan Latihan terbimbing Oleh siswa dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah Centang kolom salah D. Aturan di masyarakat dibuat tanpa adanya musyawarah dan partisipasi warga Centang kolom salah 2. Amatilah gambar di samping Tulislah musyawarah yang dilakukan pada gambar tersebut Nomor 2 jawabannya musyawarah rukun warga untuk membicarakan mengenai program sedekah berkah Musyawarah tersebut dilakukan agar program sedekah berkah yang dijalankan dapat tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan 3. Keluarga Andi baru saja pindah ke rumah baru Mereka ingin menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis bagi semua anggota keluarga Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menyusun aturan bersama-sama A. Apa saja hak dan kewajiban Andi dan orang tuanya dalam menyusun aturan di rumah Nomor 3 A. Hak diperolehkan menyampaikan pendapat Kewajiban dilarang memotong pendapat anggota keluarga lainnya Melaksanakan hasil musyawarah dengan lapang dada Dan menghargai anggota keluarga yang berbeda pendapat B. Bagaimana proses musyawarah dapat membantu Andi dan orang tuanya untuk menciptakan aturan yang adil dan dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga B. Dengan adanya musyawarah dapat menyatukan perbedaan pendapat Dan disepakati aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Kita lanjutkan ke latihan terbimbing 6 Amatilah gambar-gambar berikut A. Tulislah aturan-aturan yang ditunjukkan oleh masing-masing gambar 1. A. Membersihkan rumah bersama-sama B. Merapikan meja makan setelah digunakan C. Merapikan mainan ke tempat semula D. Merapikan kamar tidur setelah bangun B. Tidak boleh karena aturan tersebut harus dipatuhi agar ketertiban dan suasana nyaman dalam rumah tetap terjaga Nomor 2. Bacalah cerita berikut dengan cermat Setelah itu jawablah pernyataan pertanyaan-pertanyaannya Silahkan adik-adik baca secara mandiri Teks yang ada di kotak berwarna abu-abu Pertanyaan 2. A. Mengapa Tika tidak dapat mengikuti piket kelar? 2. A. Jawabnya kondisi tubuhnya kurang sehat B. Menurutmu apa tindakan Dimas sudah benar? Mengapa demikian? 3. B. Sudah benar? Kondisi tubuh Tika yang kurang sehat tidak memungkinkan untuk piket dan harus istirahat Dimas mengizinkan Tika dapat mengganti jawab piketnya di hari lain Sementara di hari itu digantikan oleh temannya dahulu 4. C. Menurutmu apakah Tika telah mematuhi aturan kelas? 5. C. Sudah mematuhi walaupun Tika tidak bisa piket sesuai jawabannya karena sakit Tika dapat menggantinya di hari lain 6. D. Tulislah tiga aturan lainnya yang juga membantu menjaga kebersihan kelas 7. D. Menghapus tulisan di papan tulis setelah digunakan 7. Menerapkan sanksi atau denda kepada siswa yang membuang sampah sembarangan di kelas 8. Dan membuat tempat sampah berdasarkan jenisnya 8. Latihan akhir bab Pertanyaan nomor 1 Amatilah gambar berikut 9. Cara anak bertanya kepada guru menjadi contoh penerapan norma 10. Jawabnya D. Kesopanan Perhatikan ciri-ciri berikut Norma yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah Berasal dari hati nerani Aturan tentang perbuatan baik dan buruk Orang yang melanggar akan merasa malu Jawabnya adalah B. Norma kesusilaan Amatilah gambar berikut nomor tiga Simpel-simpel pada gambar menunjukkan berlakunya norma Jawabnya adalah B. Hukum Setiap anak memiliki hak untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat Contoh penerapan hak tersebut adalah Jawabnya A. Memilih-milih dalam berteman 5. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang Artinya kita harus A. Mendaulukan kewajiban daripada hak Nomor enam Perhatikan tabel berikut ini Pertanyaan untuk nomor enam Manfaat melaksanakan kewajiban yang benar ditunjukkan oleh nomor B yaitu dua Membantu ibu memasak Manfaatnya makanan lebih cepat dihidangkan Nomor tujuh Amatilah gambar berikut ini Kewajiban yang dimiliki anak di tempat tersebut adalah D. Mengantre hingga mendapat giliran bermain Nomor delapan Warga yang berbeda agama dengan kita merayakan hari raya Mereka berkumpul di tempat ibadah yang hendak kita lewati saat main sepeda Jalan di depan tempat itu ditutup untuk sementara Kewajiban kita adalah Jawabnya adalah yang C. Mencari jalan lain yang bisa dilewati Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan masalah bersama Contoh masalah bersama yang dapat diselesaikan dengan musyawarah warga adalah D. Memilih ketua RT Sepuluh berikut ini merupakan contoh mematuhi aturan di masyarakat adalah Jawabnya C. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mencemarinya Kita lanjutkan yang B. Islah Dengan jawaban yang tepat Satu setiap orang yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi atau hukuman Sanksi berupa teguran, denda, atau hukuman penjara berlaku untuk peranggaran norma Nomor satu Jawabnya adalah Hukum Dua Di sekolah nita terdapat ruang unit kesehatan sekolah atau UKS Siswa yang kurang sehat di sekolah dapat beristirahat untuk sementara waktu Siswa mendapatkan hak Nomor dua Jawabnya layanan kesehatan Tiga Musyawarah untuk jakwal ronda malam memiliki manfaat Yaitu Tiga Lingkungan tempat tinggal menjadi aman Nomor empat Amatilah gambar di samping Benny memberikan usulan selama musyawarah Tindakan yang sebaiknya dilakukan teman-teman Benny adalah Nomor empat Mendengarkan pendapat Benny dengan baik Lima Linda mengerjakan pekerjaan rumah pada sore hari Malam hari ia mempersiapkan buku pelajaran Linda mematuhi aturan Jawabnya adalah Rumah Soal model AKM Bacalah teks berikut dengan saksama Silahkan adik-adik baca secara mandiri Saya langsung nomor satu Berilah tanda centang pada kolom benar Untuk informasi yang dapat ditemukan dalam teks tersebut Atau salah untuk informasi yang tidak dapat ditemukan dalam teks tersebut Maaf adik-adik Sebelumnya kita isi dulu yang C ya Adik-adik ya Kerjakan Soal Soal berikut ini Satu Apa saja jenis norma Berikan masing-masing contohnya Nomor satu Jawabnya adalah Norma agama Contohnya beribadah sesuai agama yang dianut Norma hukum Contohnya membayar pajak tepat waktu Norma kesopanan Contohnya salam kepada kedua orang tua Ketika berpemitan Norma kesusilaan Contohnya menolong kakek yang kesulitan menyebarang jalan Nomor dua Upacara bendera Yang sedang berlangsung Semua siswa berdiri tegak dengan khidmat Di barisan belakang ada siswa yang asip mengobrol dan bercanda Mereka tidak fokus Pada upacara dan mengganggu kekusukan teman lainnya A. Apa kewajiban yang dilanggar siswa B. Apa hak para siswa yang tidak dapat ketika upacara tersebut berlangsung C. Mengapa penting untuk menghormati dan mengikuti upacara bendera Nomor dua A. Jawabnya mengikuti upacara dengan tertib Dua B. Hak menyampaikan pendapat dan berekspresi Dua C. Mengikuti upacara dengan bendera dengan tertib dan hikmat Merupakan sikap untuk menghormati jasa para pelawan dan perbuatan patuh terhadap aturan sekolah Tiga Tulislah masing-masing contoh kewajiban anak untuk menjaga kebersihan dan ketertiban tempat umum Nomor tiga Mengikuti kerja bakti dengan masyarakat agar lingkungan menjadi bersih Menyeberang jalan di zebra cross Menggunakan helm saat berboncengan Nomor empat Musyawara menjadi cara menyelesaikan masalah bersama Yang sesuai dengan A. Pancasila Apa bunyi sila Pancasila yang tercemin dalam kerakyat Kegiatan musyawara Apa manfaat musyawara dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat Nomor empat Jawabannya panjang Bunyi sila keempat adalah kerakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Manfaat musyawara dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat Antara lain sebagai berikut Memperkuat kerukunan dengan masyarakat Meningkatkan kebersamaan dengan orang lain Masalah dapat segera terselesaikan Membiasakan diri Untuk menghormati orang lain Dan melatih diri untuk mendaulukan kepentingan bersamaan daripada kepentingan pribadi Nomor lima Perhatikan gambar di samping A. Norma yang dilanggar pada gambar B. Apa sebaik yang dilakukan oleh anak Nomor lima Jawabannya A. Norma kesepanan B. Menegur dengan sopan agar sampah tersebut dibuang ke tempat sampah Nah sekarang soal model AKM Nomor satu berilah tanda centang pada kolom benar Untuk informasi yang dapat ditemukan dalam teks Untuk soal model AKM silahkan Kunci jawabannya seperti ini adik-adik Nomor satu A. Benar B. Salah C. Benar D. Benar Nomor dua C. Nomor tiga Centang-centang-centang-centang sampai D Nomor empat Hak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan Nomor lima Perbuatan perundungan melanggar norma kesusilaan Karena norma tersebut Mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama Dan dapat membedakan Antara perbuatan baik dan buruk Perundungan dan dapat merugikan orang lain Dan merupakan perbuatan tidak menghargai kepada sesama Baiklah adik-adik sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu Dalam mengerjakan soal-soal Yang ada di buku Bupena Merdeka Kelas 6 Volume 6B Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa